selamat menikmati ini dia, InScape aplikasi ini gratis di-download nah kemudian kita membutuhkan tools plugin plugin untuk InScape tersebut yang namanya G-Tech kita cari melalui google G-Tech Photonic Laser Tool ini dia, G-Tech Photonic Laser Tool extension extension untuk aplikasi InScape tadi ini dia extension ini berguna untuk membuat atau meng-generate meng-generate file gambar menjadi menjadi perintah CNC perintah CNC dengan extensionnya G-Code atau G-Code pun bisa biasanya saya menggunakan G-Code yang kemudian disimpan ke dalam memory card SD Card dan dibuka menggunakan printer 3G yang sudah dimodifikasi menjadi laser engraver oke kalau selesai kita download apa extensionnya extensionnya ini download dan untuk view oke disini ada versi 1.0 beta kita download sudah ada oke kita buka file-nya kita lihat gtp laser tools berarti 1.0 oke kita lihat aja dalam file tersebut kita rapas aja disini ada 2 file ini laser ink dan laser python menggunakan bahasa python ya kita pastikan disini oke ternyata ada skip kita tutup oke kita copykan kedua file ini laser inx dan laser .pg ini kita copy ke dalam folder instalasi ink skip ini dia ink skip oke dalam folder share extension ya share extension kita pastikan disini pasti continue oke ini sudah tercopy sudah tercopy kedua file tersebut dan langsung saja kita buka ink skip oke kita jalankan oke nah kita lihat di extension ini di menu extension nah disini sudah muncul generate laser code laser code laser gcode laser gcode laser on command perintah untuk menghidupkan lasernya M106 untuk mematikan lasernya M107 ini bisa disesuaikan dengan bus di jajah sendiri ini perintah stand-upnya biasanya M106 dan M107 untuk mematikan oke terus disini ada triple speed nah kita buat saja 1000 laser speed 750 atau bila ingin agak lebih lambat kita buat 500 nah disini laser power laser power ini kalau lasernya super pbm dia bisa disesuaikan disini 0 sampai 255 atau 0 sampai 12000 ini kita buat 255 power on delay kita buat 0 tidak ada delay pases ini maksudnya berapa kali diulang pekerjaannya disini kita cukup satu kali saja apabila ingin memotong yang agak tersebal kita buat disini 3 atau 4 kali terserah ini pass depthnya ke dalamannya 1mm ini kita setelah saja nah directorynya kita buat di backslash di code file name nya ini terserah nanti kalau sudah kita buat oke sementara kita close dulu ini menunya kita coba membuat konversi file gambar menjadi perintah cnc dalam format gcode import png sorry file import ini ada image kita ambil saja logo ya logo nah ini logo ini kita ambil oke kita okekan saja dpi from file ini dia file gambar logo yang akan kita konversi menjadi perintah cnc ini kita perkecil atau disini kita buat properties juga bisa oke nah ukurannya dari sini juga bisa ini lebarnya berapa milimeter kita posenya 10 100 milimeter 10 cm dan tingginya 100 milimeter juga oke nah disini kita geser ini yang dari sendata disini ini sumbu X pada printer anda ataupun pada printer yang sudah dimodifikasi pada mesin anda ini koliner X ke atas adalah Y jadi dia dua dimensi X dan Y kita buat saja disini oke nah setelah ini ini kan masih dalam bentuk image ini dia image 980 kali 980 kita rubah dia menjadi image tersebut menjadi pet ini kita lakukan trace bitmap untuk merubah menjadi pet oke update ini breakless cut off update oke kita klik oke nah kita tutup tutup disini kita klik disini sudah menjadi pet pet 386 node in layer layer 1 oke ya ini kita geser dulu nah disini ada image yang tertinggal ini masih image ya image aslinya ini image aslinya ini kita hapus saja tekan del oke jadi tinggal disini ada tertinggal pet petnya nah ini pet yang akan kita rubah menjadi perintah jiko oke setelah menjadi pet ini kita klik extension generate laser code ini kita klik digitik photonic laser tool oke baru disini kita buat tukang yang kita apply tunggu berapa saat oke kita close setelah selesai nah ini ada disini ada gerakan motion motion dari CNC nya ini bisa kita buang kita klik kita buang nah biar gak sama ya udah boleh dibuang saja udah kemudian kita masuk ke folder tempat export file tadi nah disini ini ini ikut disini ada tebang bongkar tebang bongkar gkodi ekstensinya gkodi kita ubah saja menjadi gc oke enter gs kemudian kita copy dan kita pastikan ke sd card sd card ini sd card dan ke sd card untuk nanti kemudian sd card ini kita masukkan ke mesin laser bisa juga langsung menggunakan gsb ya cuman ini agar kita tidak perlu menggunakan komputer saat lapan print laser oke kita tutup kita ambil flash disk sorry bukan flash disk kita ambil sd card nya dan kita pindahkan ke printer oke setelah data kita pindahkan ke sd card ini kemudian sd card ini kita masukkan ke dalam slot printer ini cnc nah kemudian kita pilih menu print from sd kita buka di folder laser nah ini oke ini punggkart kita pilih dan langsung laser nya beroperasi jangan lupa gunakan kacamata pengaman saat mengoperasikan mesin laser jadi kelihatan seperti titik saja kalau menggunakan kacamata ini dari speed kita buat 500 jadi dia agak lambat sampai jumpa kemudian sampai jumpa kemudian sampai jumpa di video ya tadi kita set ukuran gambarnya sekitar 10 cm x 10 cm kalau dilihat menggunakan kacamata kalau tanpa kacamata seperti ini seperti last saya menggunakan modul laser dengan daya 2500mW ini laser kelas 4 sangat berbahaya apabila diarahkan ke mata bisa buta sudah selesai dan disini progresnya sudah 88% 89,90 sebentar lagi 100 oke selesai kita lihat hasilnya kertasnya terpotong ini seperti laser cutter ya laser cutting kertasnya sampai terpotong karena kecepatan prosesnya kita buat tadi 500 jadi lambat dan sampai terpotong oke sekian dulu video kali ini terima kasih buat sekalian yang sudah subscribe channel ini berikan terus supportnya dengan klik like dan share oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati